Gubernur Jawa Barat Rituan Kamil meresmikan dua jalan layang atau flyover di kota Bandung, Jawa Barat, Kamis kemarin. Pembangunan jalan layang yang mulai dikerjakan sejak dua tahun lalu, dinilai efektif mengurai kemacetan di kota Bandung. Gubernur Jawa Barat Rituan Kamil meresmikan dua jalan layang di kota Bandung, Kamis 22 April, yaitu Jalan Layang Laswi, Jalan Pelajar Pejuang 45, Jalan Layang Jalan Jakarta. Menurut Emil, keberadaan dua jalan layang ini dinilai efektif mengurai kemacetan di dua persimpangan jalan tersebut di tengah semakin padatnya lalu lintas warga di kota Bandung. Oleh karena itu, Emil meminta kepada Pemkot Bandung, pembangunan jalan layang sebagai solusi pemecah masalah kemacetan kota Bandung harus diteruskan. Saya kira sangat baik ya, karena mengurangi antrian-antrian dulu, musuhnya yang di pelajar pejuang itu, itu daerah padat sekali, itu sekarang sangat-sangat gantan dan relatif lebih nyaman untuk testimoni di IGG saya banyak mengapresiasi. Berdasarkan data Dinas Bina Marga dan Penataan Ruang Jawa Barat, Jalan Layang Laswi memiliki panjang keseluruhan 525 meter dan menghabiskan dana 29 miliar rupiah. Sedangkan Jalan Layang Jakarta memiliki panjang 480 meter dengan dana 34 miliar rupiah. Terima kasih telah menonton!